Terima kasih. 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 Program ini pun perlahan mulai diterapkan di masjid serta instansi pendidikan di beberapa daerah di Indonesia. Eko Masjid merupakan salah satu upaya atau kegiatan yang dikontribusikan oleh umat Islam dalam upaya berkontribusi bagaimana mengurangi emisi dalam pemanasan global. Terima kasih. Terima kasih. Dan efektifitasnya menggunakan ya bisa dikatakan energi terbaru kan karena dia recycling kan untuk di masjid sendiri. Dan nilai-nilai keagamaan yang memang kita diajarkan kan untuk menghemat. Ya betul. Bagaimana? Ya penuh tantangan dan menyenangkan sebenarnya ngomongin tentang Eko Masjid karena sebenarnya ibu-ibu dan para jamaah kalau di masjid itu udah dia akan senang kalau ada kegiatan yang bukan hanya duduk dan ceramah. Nah jadi mereka diberi kegiatan-kegiatan yang kalau ini apa namanya terkait air misalnya water sanitasi itu jadi banyak sekali masjid yang punten kotor gitu ya. Nah mereka kemudian dikasih ini ada cara menjaganya ini ibu bisa hemat air yang bekas budu bisa dipakai lagi air yang bekas budu bisa difungsikan untuk menghijaukan. Nah dan itu kemudian terrefleksi ketika mereka mempunyai apa namanya kamar mandi yang cukup bersih kemudian apa ruangan-ruangan tempat-tempatnya menjadi hemat air. Nah beda lagi dengan yang energi jadi ketika ngomongin energi teman-teman yang masjid banyak sekali di tempat-tempat Jogja misalnya kita ada satu masjid yang memang dari awal didesain tidak menggunakan AC. Jadi dia hanya menggunakan sangat sedikit apa namanya tenaga listrik dan dia memang terbuka sistemnya jadi memang dari awal. Sirkulasi udaranya juga nyaman ya. Betul jadi nah ini adalah hal-hal yang secara praktis harus ditularkan jadi orang Islam itu dan mungkin agama lain orang boleh ngomongin ayat tapi kalau nggak dikasih contoh itu nggak akan bergerak. Realnya ya. Kita ajak teman-teman ke Azikro kemudian kalau dikasih tahu di tempat yang lain ini gerakan yang di sini udah sangat bagus tapi di tempat lain itu ekomisit kan pilarnya nggak satu mbak. Ada pilar hijau artinya penghijauan. Pilar hijau. Ada pilar tentang air. Kemudian ada pilar energi. Energi. Ada pilar edukasi. Dan satu lagi apa Pak? Empat. Ada empat pilar. Nah jadi empat pilar ini semuanya harus masuk. Termasuk ketika beliau tadi Pak Hayu menyampaikan bahwa tentang lingkungan itu terorisme maka dalam inputnya edukasi itu masjid menjadi pusat pembelajaran untuk tidak bicara tentang hal-hal yang sangat mengarah kepada hal-hal yang negatif. Radikal ya. Radikal. Jadi itu menjadi satu titik masuk di sana. Bagaimana kemudian ekom masjid ini juga dari empat pilar itu bisa ditularkan kepada masjid-masjid lain nanti ya Pak? Kita lihat seperti apa. Karena katanya juga ada standar khusus bagaimana menilai masjid-masjid supaya bisa ekom masjid. Nanti setelah jeda ya Pak. Pemirsa kami akan kembali setelah yang satu ini.